Intro Hujan deras pada selesai malam hingga Rabu Dinihari di kota Jambi menyebabkan lapas kelas 2A Jambi terendam banjir bahkan tembok lapas tersebut ambro kondisi ikut mengakibatkan segerombolan narapidana kabur Kejadian ketika Rabu Dinihari sekitar pukul 01 waktu Indonesia Barat ketahuan kondisi ikut bermula oleh sepir yang sedang melakukan patroli sejumlah tahanan tampak tak berada di tempat dan tembok terlihat ambro Situasi tersebut sontak membuat jajaran Forkopimda mendatangi lokasi yang terakhir kakan Wilkemen Kumham, Kapolda Jambi, dan Rem 642 Gorda Putih, Kebenur, dan Wali Kota Jambi Atas peristiwa tersebut kakan Wilkemen Kumham, Jambi, Bambang Palasara ketika hari kejadian enggan dikonfirmasi wartawan Namun berdasarkan keterangan Kapolda Jambi, Brig John Paul Priyo Widianto Tembok yang ambruk cuma seko yang berado di sekitar masjid dalam lapas setinggi 6 meter Sementara tuntuk mengenai debit air dalam lapas setinggi 1 meter Bahwa tembok lapas yang ada di belakang yang berbatasan dengan rawa itu diterjang banjir sehingga rombok sepanjang kurang lebih 60 meter ketinggian temboknya itu 6 meter kemudian ada beberapa napi yang melarikan diri tapi sudah kita lakukan penanggapan sampai saat ini Doli Maulana, Jambi TV